Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Lala di channel Laura Busana Kali ini saya mau berbagi tutorial menjahit kebaya kartini versi hijab Teman-teman, setelah kebayanya dipotong, ini adalah sisa bahannya Maka kita gunting bagian pinggirannya yang nanti akan jadi kelepaknya Jadi ini diguntingnya sekitar 8 cm Setelah selesai digunting, dijahitkan ke bahan kebayanya Tapi jangan nempel dulu dengan puringnya, nanti setelah dijahit seperti ini baru kita tempelkan ke puringnya Nah jangan lupa ditimpa jahitan seperti ini Karena supaya rapi, untuk jahitannya jangan takut kelihatan nanti bakal ketutup sama payet Nah dijahit seperti ini kanan-kiri ya teman-teman ya Nah jangan lupa sebelum dijahit, disamakan dulu liku-likunya ini dengan yang sebelahnya Kalau sudah sama baru nanti dijahit Karena kalau tidak disamakan dulu nanti setelah dijahit kadang-kadang suka beda kanan-kirinya Oke setelah yakin bahwa kanan-kirinya sudah sama, baru dijahit lagi Teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment, and share Untuk mendapatkan info-info tentang tutorial jahit kebaya ataupun dress Nah setelah selesai dijahit, kita bakal tempelkan ke puringnya Nah bagian puring itu kan dadanya tadi itu modelnya ada polosnya ya Jadi polosnya itu kita kasih tile, tile Jepang sih namanya, tile polos ini Caranya kita potongnya jiblakin aja dengan puringnya Kita ambilnya sedikit aja karena yang kelihatan polos itu cuma sedikit di bagian dada aja Setelah itu, tile-nya ditempelkan ke puring seperti ini Dengan cara dijahit jelujur atau jahit tangan seperti ini teman-teman Kenapa kita tidak langsung ke mesin? Karena kalau dijahit ke mesin itu bakal tidak rapi teman-teman Jadi kalau model-model kebaya brukat seperti ini Lebih baik kita jahit pakai tangan dulu jelujurnya Nah setelah itu kita pasangkan ini bahan brukat untuk di tengahnya Maksudnya ini untuk pengganti si lidah Jadi artinya ini lidah ya teman-teman Tapi nempel di puring Nah jangan lupa untuk motifnya harus pas tengah Pas tengah pas motif yang sama kanan-kirinya itu harus ketemu Seperti itu karena nanti bakal di viet Nah setelah itu baru ditempelkan pola badan yang sudah kita sambung dengan pinggiran tadi Yang sudah jadi seperti ini teman-teman Nah ini sudah kelihatan nih teman-teman Setelah itu kita jelujur lagi pakai tangan jahit tangan Nah kalau sudah itu artinya sudah aman ya teman-teman Artinya sudah selesai nih hampir selesai maksudnya Setelah itu baru kita jahit pakai mesin Seperti biasa nanti kerahnya kerah sanghai Teman-teman ada yang pengen tahu cara buat kerah sanghainya Nanti nantikan di video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum 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 Terima kasih.